Pemirsa Jenderal Polisi Tito Karnavian menyerahkan tongkat Komando Kapolri kepada Jenderal Polisi Idam Aziz. Prosesi serat terima jabatan itu berlangsung di Makobrimob Depok, Jawa Barat. Kita akan bergabung bersama rekan Anggita Ulandewi dan Jurkamera Rio Cornelianto dari sana. Ya, Anggita bagaimana prosesi penyerahan jabatan ex Kapolri Tito Karnavian ke Idam Aziz hari ini? Ya, Popi. Prosesi dari Sertijab sudah dilakukan pagi tadi sekitar pukul 9, di mana dalam acara penyerahan Panji-Panji Tribata, ex Kapolri Jenderal Polisi Purnawirawan Tito Karnavian menyerahkan secara simbolis tongkat Komando beserta Panji-Panji kebesaran kepada Kapolri terpilih yang baru, yaitu Idam Aziz. Sertijab ini sekaligus menjadi bentuk dari legitimasi institusi kepolisian. Sebelumnya, Idam Aziz sendiri sudah dilantik oleh Presiden Joko Widodo, pada pekan lalu setelah mengikuti Fit and Proper Test pada tanggal 30 Oktober 2019 yang diselenggarakan oleh Komisi 3 DPR RI. Idam sebelumnya ini menjabat sebagai Kepala Bandar Reserse atau Kabar Eskim Polri dan juga merupakan calon tunggal sebagai Kapolri yang diajukan langsung oleh Presiden Joko Widodo kepada DPR. Idam sendiri merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau AKPOL pada tahun 1988 seangkatan dengan Tito Karnavian. Dan salah satu prestasi Idam Aziz yang terkenal mentereng dalam penanganan anti-teror adalah saat ia terlibat dalam operasi melumpuhkan gembong jamaah Islamia, yaitu Azari, dan kelompoknya di Batu Jawa Timur pada November tahun 2005. Idam Aziz juga pernah menjadi Kapolda Metro Jaya dari periode Juli 2017 hingga Januari 2019. Dalam prosesi sertijab atau serah terima jabatan pagi tadi, diadiri oleh sejumlah tamu diantaranya adalah Panglima TNI Mersekala Hadi Cahyanto, kemudian ada Ketua MPR RI Bambang Susatyo, lalu juga Kepala BIN Budi Gunawan, dan ada sekitar 1.500 orang tamu, yaitu yang datang dari lainnya adalah Kementerian Lembaga. Dan dalam rangkaian acara setelah terima jabatan tadi yang diawali pada upacara, lalu dilanjutkan dengan acara tradisi Welcome Farewell atau Pisah Sambut, kemudian yang terakhir adalah tradisi pelepasan Purnawirawan Tito dari Kapolri ke Mendagri. Ya, lalu apa pesan yang disampaikan Tito kepada Ida Maziz hari ini yang anggir? Ya, Popi, dalam sambutannya tadi dalam prosesi serah terima jabatan, Tito mengucapkan selamat bertugas kepada Ida, di mana ia mengatakan bahwa penugasan ini merupakan amanah dan tidak mudah menjalankan tugas sebagai Kapolri. Tito juga yang kini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, juga menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada sejumlah pihak, diantaranya adalah kepada Presiden Joko Widodo, kemudian kepada mantan Wakil Presiden Yusuf Kala, dan juga Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Ida Maziz sendiri saat menyampaikan kata sambutannya dalam prosesi serah terima jabatan tadi, mengatakan akan mengabdi sebaik-baiknya sebagai Kapolri, di mana ia mengatakan amanah ini adalah tanggung jawab dan ia akan mewakafkan dirinya selama 14 bulan ke depan untuk memberikan pengabdian yang terbaik terhadap institusi Polri. Idam juga berjanji akan menuruskan program yang sebelumnya dicetuskan oleh Tito Karnavian dan memantapkan soliditas TNI Polri. Dan menurut Idam sendiri, yang sebelumnya sudah sempat ia sampaikan dalam Fit and Proper Test pada tanggal 30 Oktober lalu adalah ada tujuh program prioritas yang diungkapkannya, diantaranya adalah pertama, mewujudkan SDM yang unggul, kedua, pemantapan pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, atau Harkam Tipnas, kemudian yang ketiga, penguatan pendegakan hukum yang berprofesional dan berkeadilan, kemudian keempat, pemantapan manajemen media, kelima, penguatan sinergi polisi, keenam, penataan kelembagaan, dan yang ketujuh adalah penguatan pengawasan. Dan saat ini acara ramah tamang masih berlangsung antara institusi dan juga Tito Kanavian dan juga Idam Aziz, di mana kami di sini, Wak Media masih menunggu selesai acara, nanti akan dilakukan wawancara terhadap Kapolri yang baru. Untuk sementara kembali ke Anda, Popi. Baik, Anggita, terima kasih untuk informasi dan juga laporan Anda. Demikian tadi laporan langsung dari Anggita, dari Makobrim, Depok, Jawa Barat. Terima kasih.